hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gimana kabarnya semuanya sehat ya semoga selalu diberikan kesehatan tetap jaga kesehatan disini saya akan menjelaskan mengenai praktikum kontrol otomatik nah disini kita sekarang akan masuk ke modul satu mengenai terminologi dan struktur dasar kontrol nah jadi dasar kontrol yang perlu kita pahami yang cukup penting yaitu adalah mengenai diagram blok nah kenapa perlu kita memahami diagram blok karena kita terutama kita sebagai engineer engineer itu perlu menguasai cara ngegambar diagram blok dan cara membaca diagram bloknya juga seperti itu nah jadi kita akan membahas diagram blok lalu kemudian nanti akan ada kontrol pid gitu nah untuk diagram blok tersendiri ya mungkin kalian udah pernah belajar juga jadi diagram blok itu ada open loop dan close loop nah ini yang pertama adalah open loop jadi kalau open loop itu ya udah jadi dia sekali jalan gitu dari input menghasilkan output nah seperti itu nah dari gambar yang bisa kita lihat disini eh bahwa input ini diwakili oleh variabel RS nah RS ini adalah fungsi Laplace ya yang mungkin kalian udah bisa pelajari juga dengan tanda ada S nya disini jadi semua ini berbentuk fungsi Laplace gitu nah biasanya input lalu masuk ke controller lalu masuk ke plan plan ini adalah suatu sistemnya sistem alat dari kalian lalu disini ada kontrol variable atau outputannya gitu seperti itu nah jadi kalau misalnya misalnya dari diagram blok ini ini bisa dihasilkan rumus persamaan fungsi transfer nah seperti ini nah fungsi transfer itu adalah output dibagi input nah makanya disini ada CS dibagi RS nah untuk cara mencari perumusannya ya udah kalau kayak gini tinggal dikaliin aja kalau di seri kayak gini tinggal dikali seperti ini ya mungkin kan juga udah pada belajar ya seperti itu nah lalu selain ada open loop ada juga close loop nah ini close loop jadi yang menandakan ada close loop itu adalah adanya feedback seperti ini nah yang seperti kita lihat disini ada input juga lalu sini ada tanda dimana tanda ini tanda penjumlahan ya kalau yang kayak gini kan itu dikali ini ada tanpa penjumlahan biasanya disini tuh tandanya yang paling umum itu disini ada tambah sini ada minus jadi si apa si sensornya itu feedbacknya itu berupa minus gitu masuknya seperti itu lalu disini ada variable es nah ini adalah fungsi Laplace dari error yang lain itu ada error dulu masuk error masuk kalau masuk ke controller diwakili oleh GCS lalu masuk sistem atau plan kayak tadi GCS lalu masukkan output nah dari keluar sistem ini itu ada feedback masuk ke sensor yang diwakili oleh HS nah sensor ini ada berguna untuk dia memperbaiki error seperti itu jadi makanya disini ada error sensor itu jadi sensor masuk masih error kalau masih ada error ya udah balik lagi feedback lagi kembali lagi masih error kembali lagi gitu sampai sesuai dengan yang kita mau gitu sampai sesuai dengan input yang kita mau kayak gitu Nah misalnya dikasih contoh misalnya contohnya apa Bang ya misalnya sistem kontrol open loop loop sama close loop gitu Nah misalnya kalau open loop itu di suatu alat itu misalnya kalian kaya blender misalnya blender tuh cuman kayak sekali input misalnya on dia muter gitu kan udah kalau misalnya mau mati off mati kayak gitu cuman gitu doang kan dipijit nyala dimatiin mati gitu kalau misalnya close loop itu 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 kayak kayak misalnya alatnya tuh kayak AC misalnya nah AC misalnya kalian atur AC itu misalnya pingin 28 derajat celcius gitu nah dia dari suhu lingkungannya kan dia dibaca dulu nih suhu lingkungannya berapa gitu kan kalau misalnya kebaca 30 misalnya Oh belum berarti turunin nah dari sensor turunin keluar lagi Oh masih 29 diturunin lagi sampai 28 gitu sampai sesuai dengan yang apa kita inginkan seperti itu jadi dia balik-balik dulu baru sesuai nih Nah kayak gitu nah disini juga bisa dihasilkan fungsi transfernya sama output per input selalu fungsi transfer itu output per input ya Oh nah di juga kan tadi kalau seri di kali Nah kalau paralel dia ngitungnya kayak gini sehingga hasil totalnya seperti ini nah cara ngitungnya gimana nah cara ngitungnya seperti ini nah nih saya akan jelaskan setiap tahapnya jadi yang pertama ya udah kita baca dulu yang awal aja yang ini nah sampai ngebentuk persamaan satu yang ini nah jadi dari output itu sama dengan gg sistem dikali gcs nah dikali error nah jangan lupa ada errornya nah tulis dulu persamaan satu lalu disini ada error kita definisiin lagi nih ini error ini error ini error ini error ini R input dikurang B B ini disini ya nah ini yang tadi tandanya misalnya kita masukkannya plus minus nah jadi plus itu RS nya plus BS nya minus gitu makanya disini RS kurang BS nah lalu BS ini apa baru kita bisa definisiin lagi BS ini yang ini nih BS ini HS yang feedbacknya sensor dikali cs nah cs itu dari output ini jadi output tuh nggak hanya disini aja ya disini juga udah output disini udah output makanya disini outputnya udah masuk ke sini nah jadi si cs ini ketemu HS nah disini diwakili dengan BS gitu diwakili kayak gitu nah kalau nggak ada BS juga nggak apa-apa sih kalian langsung aja berarti RS dikurang HS dikali cs gitu nggak usah pakai BS juga nggak apa-apa seperti itu nah baru kita udah definisiin yang kedua itu yang bagian errornya nah lalu dari dua persamaan ini baru kita bisa satukan ya Nah dari sini dengan mengganti nilai error yang ini dengan error ini kayak gini nah dari sini ggs dikali gcs dikali errornya nah errornya kita ganti now di sini mempersamaan ini lalu dari sini kita dikalikan saja pelangi seperti biasa lalu seperti ini jadinya nah udah gitu kita pindah ruaskan karena ini ada variabel cs sama yang ruaskan jadi ditambah nah lalu di csnya keluarin nah lalu udah kayak gini bentuknya kayak gini tinggal dipindah ruaskan lagi output per input cs per output cs per input RS pindah ruas kayak gini nah ini juga otomatis pindah ruas kesana nah jadilah seperti ini seperti itu ya ini mungkin kalian juga udah belajar ya ya di mata kuliah kontrol otomatik seperti itu nah terus untuk apa nilai-nilainya juga ya kalian nanti bisa coba di di mata kuliah kontrol otomatik ya biasanya ada nanti misalnya sistemnya dikasih tahu misalnya sistemnya persamaannya berapa misalnya sistemnya 1 per S plus 1 gitu misalnya sistem ya bisa gitu sensornya itu biasanya nilainya cuman satu gitu disininya Nah itu nanti kalian bisa pelajarinya di mata kuliahnya nah seperti itu nah kontrol ini kontrol ini apa kontrol ini adalah biasanya yang kontrol pid misalnya kalian mau pakai p atau mau pakai pi atau mau pakai pd atau mau pakai pid sekaligian nah selanjutnya kita langsung masuk ke pidnya nah ini pidnya jadi kalau misalnya pidnya itu proporsional i nya integral d nya derivatif nah kalau misalnya kita p itu bakal ketemu variable kp kita ketemu variable kp kalau i integral bakal ketemu k i kalau d derivatif bakal ketemu k d nah terus disini kan ada ti sama td nah apa nih ti sama td nah jadi kalau misalnya cuman diketahui nilai ti kita bisa nyari k i nya nah dari nilai k i set sama dengan kp per ti nah kalau dari ini yang kd nya kd sama dengan td per kd eh kp sorry nah seperti itu nah terus disini ketentuannya ada nih kalian bisa lihat nah nanti kan kalau misalnya antar kalau dari kontrol itu ada melihat grafik ya melihat dari grafik dimana grafiknya itu misalnya seperti ini gitu ingin sampai set point kayak gini gitu nah misalnya kita bisa diatur mau nambah ngurangnya rise time overshoot setting time dan kestabilannya dari sini kalian bisa baca sendiri ini ada di modul kalau dibesarin yaudah rise time nya berarti berkurang overshoot nya bertambah si naik kp nya ya tadi ya set link time nya sedikit bertambah sebelumnya menurun kayak gitu nah tinggal di atur atur dari parameter parameter si kp ki kd nya untuk mendapatkan menghasilkan grafik kontrol yang lebih baik gitu semakin baik gitu untuk bisa mencapai set point set point ya misalnya input itu namanya set point gitu misalnya jadi untuk mencapai set point yang diinginkan seperti itu nah lalu lanjut misalnya ini ada kontrol p kontrol p nah ini yang tadi dibilang controller tuh disini jadi kalau misalnya kita pakainya kontrol p aja nah berarti disini nya bakal jadi nilai kp nah ini nanti nilai kp nya silahkan bebas gitu misalnya ke sesuai keperluan mau nilai kp 1 10 50 atau bahkan 100 mungkin nah ya itu menyesuaikan dari alatnya aja gitu seperti itu nah ini sistem tadi sistem misalnya sistemnya disini 1 per s plus 1 yang misalnya order 1 bisa atau enggak yang order 2 misalnya 1 per s kuadrat ditambah 2s ditambah 1 misalnya bisa juga sistemnya dari sistem alat yang kita gunakan seperti itu sensornya sensornya tuh umumnya tuh bernilai 1 biasanya kayak gitu kalau misalnya sensornya bernilai 1 yaudah berarti bisa dihasilkan rumusnya seperti ini kayak gitu ini juga sama ini plus ini minus nah jadi kalau misalnya kontrol p rumus fungsi transfer dari keseluruhannya seperti ini nah ini gs nya ini gs ini ya gs c per r ya c per r ini gs nya kalau gs ini gs yang sistem nah seperti itu nah terus kalau pi gimana nah kalau pi seperti ini nah pi ini kalau tadi kan p aja ada kp nah tapi kalau misalnya integral itu dia ki per s jadi si fungsi lapasnya itu ada variable s nya ki per s kayak gitu nah ini ngerangkanya kayak gini misalnya ini juga sistem sama kayak tadi sensor sama kayak tadi ini jadi tinggal dimasukin aja sih dari rumus yang close loop yang awal tadi ini kan tadi awalnya gc ya udah tinggal ditambahin kayak gini seperti itu nah terus ini untuk pi nah ini juga c per r ya nah terus kalau pi pd nah kalau pd kayak gini variable s nya dikali bukan dibagi kalau tadi kan ini per s ya kalau kd itu dikali s nah jadilah kayak ini sama lagi ini c per r sama selalu ya ini fungsi transfer dari keseluruhannya seluruh seluruh diagram bloknya nah kalau sistemnya fungsi transfer sistem nanti kayak gimana yang tadi yang S nah ini satu per s plus satu ini fungsi transfer dari sistemnya kayak gitu nah terus ini kalau pid ya udah kalau pid kayak gini tinggal di totalin semuanya nah seperti itu kp kd ada kds ada kis kipers kayak gitu tinggal dihitung nah kalau perhitungan perhitungannya sih nanti kalian akan dipelajari ya di mata kuliah kontrol otomatik misalnya nilai kp nya berapa kd nya berapa gs nya berapa terus misalnya kalian juga nanti kan mempelajari ya misalnya kontrol itu sistem itu stabil atau tidak ya kayak gitu nanti kalian pelajari di mata kuliah itu nah mungkin kalau untuk praktikum modul satu cukup sekian silahkan boleh dicicil jurnalnya nah Insyaallah pid ini nanti bakal kepake terus di praktikum kita di praktikum kami kontrol otomatik untuk modul satu seterusnya itu bakal pakai pid terus-terus terusnya kayak gitu mungkin sekian dari modul satu mohon maaf jika ada kesalahan saya tutup terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati ya selamat menikmati